Terima kasih. Urapi hambamu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga, kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermulihakan. Berkati Tuhan ala roh kudus, berkati setiap kami, pakailah kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan, bagi nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beban berubah menjadi berkat. Itu tema pada hari ini. Beban berubah menjadi berkat. Kita buka dasar firman Tuhan, dua raja-raja empat. Ayatnya yang pertama. Sama dengan ayatnya yang ketujuh. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengandukan halnya kepada Elisa. Sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budakmu. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat keperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku, apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Dari pada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tetapi, jangan terlalu sedikit. Kemudian, masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu, sesudah ia. Dan anak-anaknya masuk, anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anak-anaknya. Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi, jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian, pergilah perempuan itu membutuhkan kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu. Dan bayarlah hutangmu. Hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Di dalam hidup ini, setiap orang pasti memiliki beban kehidupan. Pasti menghadapi tantangan. Pasti menghadapi rintangan. Tetapi, percayalah. Di dalam Tuhan, dia ahlinya. Mengubah beban menjadi berkat. Dia ahlinya mengubah air menjadi anggur. Mengubah masalah menjadi kesaksian. Mengubah fitnaan menjadi promosi. Bahkan dia ahlinya mengubah batu yang dilemparkan untuk menjatuhkan kita. Dapat diubah menjadi batu untuk membangun kemuliaan lagi namanya. Kita akan belajar bagaimana beban bisa berubah menjadi berkat. Yang pertama, dikatakan bahwa janda dari rombongan nabi itu mengalami hutang. Dan dia tidak dapat menunasi hutangnya. Anaknya akan dijadikan budang. Dalam tradisi orang Yahudi, mereka akan mengalami pembebasan dari hutang mereka pada tahun Yobel. Jadi kalau mereka jual anaknya, nanti tahun Yobel anaknya akan bisa kembali. Tapi janda itu tidak menyerah pada nasib tersebut. Janda tersebut bukan saja tidak menyerah dan tidak berbuat apa-apa. Tapi janda tersebut, dia berusaha. Bagaimana cara berusahanya? Dia datang kepada nabi Elisa. Yang pertama, mengubah beban menjadi berkat adalah jangan pernah menyerah kepada keadaan. Saya tidak peduli seberat apapun, sesulit apapun, sebuntu apapun. Selama engkau masih bernafas, artinya Tuhan selalu bisa kasih jalan sama saudara. Banyak hal yang tidak mungkin dalam hidup ini, Tuhan buat menjadi mungkin. Alkitab penuh dengan kisah-kisah orang-orang yang tidak mungkin, diubah menjadi mungkin. Bagaimana mungkin seorang penggembala domba lebat diangkat oleh menjadi raja. Bagaimana mungkin orang yang kecil, 6 hasta, ya 170 something. Mengalahkan orang yang tingginya 6 hasta sejengkal atau 7 hasta, kurang lebih 2 meter. Bagaimana mungkin orang yang tidak berpengalaman mengalahkan orang yang sangat berpengalaman. Bagaimana mungkin laut yang begitu hebat bergelora dapat dibelah oleh arah. Bagaimana mungkin 40 tahun di Padanggurnu, bangsa Israel tidak kekurangan apapun. Kasutnya tidak pernah menjadi robek, bajunya tidak pernah menjadi rusak, bahkan makanan minumannya tersedia. Artinya apa? Tuhan mau kita untuk tidak pernah menyerah. Jangan menyerah kepada keadaan. Alkitab mengatakan bagian yang kedua. Bukan saja janda Nabi ini tidak tinggal diam, tetapi janda dari Nabi tersebut, mereka datang meminta pertolongan kepada Nabi Elisa. Banyak orang ketika menghadapi masalah dalam kehidupan, mereka malu untuk minta pertolongan kepada orang lain. Rombongan janda ini tidak hanya berpangku tangan dan berdiam diri, tetapi dia mencari orang yang dalam tanda kutip orang yang dipercaya. Orang hamba Tuhan, seorang-orang yang diurapi Tuhan. Dan dia meminta jalan keluar atau petunjuk dari orang yang diurapi Tuhan. Kalau saudara punya masalah, saudara diciptakan bukan untuk sendirian. Saudara bisa mencari orang-orang hamba Tuhan, mendoa syapaat, atau orang-orang yang roh kudus gerakan. Jangan meminta pertolongan kepada orang yang salah, itu pasti. Tetapi meminta pertolongan untuk mencari orang-orang yang diurapi Tuhan. Agar melalui orang tersebut, minimal dia bisa mendoakan saudara. Dan bisa memberikan kekuatan bagi saudara. Yang ketiga, yang terakhir, mengubah beban menjadi berkat. Dikatakan, jangan perkecil imanmu. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, maha dahsyat. Kita tidak perlu meragukan kuasa kedahsyatannya. Ketika hamba tersebut meminta kepada janda tersebut, apa yang ada padamu. Janda tersebut berkata tidak punya apa-apa, cuma berjana. Dia tidak tahu bahwa berjana itu dapat diisi dengan minyak. Cuma buli-buli berisi minyak. Dia tidak tahu bahwa dengan buli-buli minyak itu Tuhan dapat memberikan begitu banyak berkat dan musisa. Dan Nabi Elisa berkata kepada janda tersebut untuk meminta berjana-berjana dari orang lain. Dan ketika berjana itu dikumpulkan, minyak itu dituangkan. Saya percaya kalau janda tersebut tahu bahwa minyak itu tidak akan habis sampai berjananya habis. Saya percaya dia akan meminta lebih banyak lagi. Tapi ya berkatnya berdasarkan iman yang dikumpulkan berjananya. Saya percaya bahwa Tuhan dapat memberikan kita terobosan. Tuhan dapat memberikan kita percepatan. Tuhan dapat membuka jalan bagi setiap saudara dan saya. Jangan perkecil imanmu. Dan yang terakhir bonus track bagi saudara dan saya. Dua janda raja empat, ayatnya yang ketujuh. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada Abdi Allah. Dan orang itu berkata, Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, hiduplah dari lebihnya engkau beserta anak-anak. Yang keempat, yang terakhir, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Wanita janda ini dan suaminya telah melakukan kesalahan. Mungkin janda ini bergantung kepada suaminya. Atau mungkin dia melakukan sesuatu sehingga hutang-hutangnya menjadi banyak. Ketika Nabi Elisa datang, pergilah, jualah minyak itu. Artinya bahwa seorang istri juga harus cakep dalam mengelola keuangan. Seorang istri harus cakep dalam mengelola keuangan. Juga jangan biasakan diri untuk berhutang. Karena berhutang akan menambah beban kita, membuat kita akan semakin berat. Ketika saudara mengalami beban dan masalah yang berat dalam hidup ini, percayalah Tuhan dapat mengubahnya menjadi berkat. Tuhan dapat memberikan terobosan-terobosan kehidupan. Tuhan dapat mengubah air mata menjadi sebuah kesaksian. Orang-orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sore. Jangan menyerah kepada keadaan. Jangan malu minta pertolongan kepada orang-orang yang diperacaya, diurapi oleh Tuhan. Jangan berkecil imanmu. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Dan jangan lupa bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara. Agar mereka yang punya beban, bisa berubah menjadi sebuah sukacita. Saya berdoa, firman ini boleh memberkati saudara. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan kita. Sekalipun aku dalam lembah keluan, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badan topan datang menerpah, ku tak gentah sebab kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkatmu atasku melimpa. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Mari sama-sama kita datang. Sekalipun aku dalam lembah keluan, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun, sekalipun badan topan datang menerpah, ku tak gentah. Sebab kau di sisiku, mari sama-sama aku percaya. Aku percaya, berkatmu atasku melimpa. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau. Aku percaya, aku percaya, berkatmu atasku melimpa. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku puji, ku sembah kau. Ku puji, ku sembah kau. Ku puji, ku sembah kau. Terima kasih.